Dalam kasus perintangan penyelidikan pembunuhan Nofriansa, Polri menetapkan tujuh polisi sebagai terdakwa. Mereka adalah bekas Kadih Propam Verdi Sambo, bekas Karupaminal Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Baykuni Wibowo, Cukkut Ranto, Arief Rahman Arifin, dan Irfan Widianto. Ex Karupaminal Depropam Polri Hendra Kurniawan mendapatkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH dari Polri. Sanksi ini jatuhkan karena Hendra terlibat perintangan penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yusuf Petanggal. Kadir Humas Polri Irjen Diri Praskeo menjelaskan sanksi pemecatan itu jatuhkan pimpinan sidang KKIP secara kolektif kolegial yang dipimpin Wakil Inspektorat Umum Irjen Tornagogo Sehomi. Kelima hakim sidang komisi kodetik memutuskan tiga hal. Yang pertama, terbukti bahwa perbuatan yang bersangkutan adalah perbuatan tertelan. Yang kemudian, sanksi yang kedua adalah yang bersangkutan ditempatkan di tempat kursus selama 29 hari. Dan itu sudah dilaksanakan. Yang ketiga, keputusan dari sidang komisi kodetik yang bersangkutan di PTDH dipertegang dengan tidak hormat dalam dinas kepolisian. Terima kasih telah menonton!